Sejak adanya aturan baru dari Kementerian Kesehatan bahwa nantinya akan kembali digelar vaksinasi dosis 4 bagi tenaga kesehatan untuk Kabupaten Tanjung Cabung Barat, dipastikan vaksin dosis 4 akan dimulai pada tanggal 8 Agustus mendatang. Setidaknya, Dinas Kesehatan menargetkan sasaran lebih kurang seribu dosis vaksin bagi tenaga kesehatan. Meski 29 Juli lalu, Kemenkes telah mengeluarkan aturan baru bahwa tenaga kesehatan akan kembali divaksin yakni vaksinasi COVID-19 dosis keempat. Namun untuk pelaksanaan sendiri masih belum terlaksana sebagaimana mestinya seperti halnya di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Nantinya, vaksinasi COVID-19 dosis keempat yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan ini akan dimulai pada tanggal 8 Agustus 2022 mendatang sebab vaksinasi dosis keempat ini target utamanya bagi tenaga kesehatan. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat Zaharudin mengatakan, adapun vaksinasi COVID-19 dosis keempat akan dimulai dari tenaga kesehatan, yang mana nantinya tenaga kesehatan di 16 puskesmas dan 2 rumah sakit yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan divaksin dosis keempat. Namun sesuai jadwal, vaksinasi ini akan dimulai pada tanggal 8 Agustus mendatang dengan sasaran utama bagi tenaga kesehatan yang berada di Kecamatan Tungkal Ilir atau di Kota Kuala Tungkal. Mengingat Kota Kuala Tungkal merupakan pusat kota yang banyak tenaga kesehatan, baik di puskesmas dan rumah sakit. Jadi sesuai dengan surat edaran dari Kemenkes kemarin, terhitung dari tanggal 29 Juli, itu kita seorang harus memberikan vaksinasi khusus tenaga kesehatan, itu untuk poster kedua. Jadi kita dalam rangka ulang tahun Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke-57 ini, dan ulang tahun food kemerdekaan RI, dia itu ke-57, sasaran pertama nanti ini dikatakan adalah nakes untuk wilayah Tungkal Ilir ini. Sementara nakes kita yang ada di Kabupaten ini seluruhnya sampai ke pelosok-pelosok desa, itu lebih dari seribu tenaga nakes kita. Jadi untuk rangka awal ini, dalam rangka kegiatan food kemerdekaan RI dan food Anjabarat ini, lebih lanjut Zaharuddin menambahkan, selain fokus pada vaksin dosis keempat bagi tenaga kesehatan, nantinya pihak Dinkes tetap melayani vaksinasi COVID-19 baik dari dosis 1, dosis 2, maupun dosis 3 atau booster. Ia juga menghimbau bagi masyarakat yang ingin divaksin, agar dapat datang ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!